Orang yang membela mu atau orang di belakang mu itu, semua itu orang-orang jahat. Jadi saya sekarang udah tau siapa yang jahat, saya paham. Kalian semua yang telah membela Bambang Sri, kalian itu orang jahat. Kalian itu kepingin menurunkan Bapak Jokowi dari tahta pemerintah. Buat Bambang Sri, saya ucapkan banyak terima kasih atas kebodohanmu dan kegoblokanmu yang telah memfitnah ijasa Bapak Jokowi itu palsu. Jadi atas kegoblokanmu itu, masyarakat sekarang sudah pintar dan paham. Dimana musuh dalam selimut atau yang berotak jahat, kita sudah melihatnya sendiri. Orang yang membela mu atau orang di belakang mu itu, semua itu orang-orang jahat. Jadi saya sekarang udah tau siapa yang jahat, saya paham. Kalian semua yang telah membela Bambang Sri, kalian itu orang jahat. Kalian itu kepingin menurunkan Bapak Jokowi dari tahta pemerintahan. Dengan segala cara, kalian berusaha untuk melengsirkan Bapak Jokowi. Saya sebagai rakyat kecil akan berusaha sebaik mungkin dan segala cara akan saya pakai untuk mengangkat Bapak Jokowi untuk naik ke tiga periode. Partai sebagus apapun partai, tanpa rakyat yang memilih tidak akan bisa jadi. Tapi walaupun tanpa partai, kalau rakyat yang mendukung, rakyat yang bersatu untuk mengangkat Bapak Jokowi untuk naik ke tiga periode, Bapak Jokowi akan jadi presiden lagi. Saya segenap rakyat akan mendukung Bapak Jokowi terus untuk naik ke tiga periode. Salam cerdas dari saya, rakyat kecil. Apakah Jaksa punya ijasa aslinya Jokowi? Dilon, dilon, suwi-swi gendeng kaya sih ngelaporkan. Secara logika, kalau melaporkan si A itu palsu berarti si pelapor punya yang asli dan tahu yang asli. Itu secara logika. Bila yang melaporkan masih kira-kira, itu sifatnya menuduh. Kok tanya Jaksa? Si ngelaporkan apa? Kok celuk itu? Makanya sebelum bertindak berpikir, anda-anda kelihatan pintar tapi dongok. Yang laporkan adalah kamu, kamu, kamu. Kok tanya Jaksa? Meslek. Pak Jokowi tidak mau melayani. Soalnya apa? Dilayani pun tambah dodro. Dikasih hati, minta amlah. Itulah sifat-sifat golonganmu. Karena sudah rasa dendam yang kau pelihara. Tidak mau ngoreksi diri dan sadar diri, sibuk mencari kesalahan orang lain, bahkan pemimpinnya. Selamat menikmati jeruji besi dingin bos. Semoga betah itu semua adalah dari tindakanmu sendiri. Dan resikonya kamu yang menjalani. Selamat berpusing riak. Semoga persepsi dan halusinasi anda tidak ada jawabannya. Karena dilayani pun percuma. Lalu, kamu. Gendeng. Ngelapor nih perkiran pemalsuan, malah tanya Jaksa. Kentir. Kentir, kentir. Membaga. Bola-bola nih sebelah kayak gitu. Membaga. Hanya atau yang terasa. salam periode Pak Jokowi tiga periode satu kata tiga periode membuat sebelah tambah sakit hati susahnya menghadirkan jasa lekas muka tiktok yang hadir kok kowe itu tri-tri pokoknya orang susah dengan jasa tapi orang penting yang bergurau dikawai pikiranmu yang lebih banyak orang dari wali kota, dari gubernur, presiden dua kali, kok saya mau cacat yang bergurau dikawai jasa orang penting yang bergurau dikawai jasa kowe seakan pekerjaan yang lebih penting timbangan yang berurus-urus kamu ngurusi liane sih luwe penting sing luwe berharga kowe dah ngurusi tri-tri kona lembok raup-raup kona adus-adus kona pacak sing bagus lambene ku ya ditoto beneran kaya ngono kakeh nyocot era leren leren toba tri toba